It's into the back of the entry! Tak perlu susah payah datang ke kem latihan Bayern München melihat Tuchel memarahi Leon Goretzka. Kita sudah bisa menebak kalau pelatih berpaspor Jerman itu sedang pusing setengah mampus. Timnya kalah lagi. Kali ini bahkan oleh tim Gurem, Bokum. Ini adalah kekalahan ketiga beruntun Bayern München di semua kompetisi. Setelah diajari main bola sama Bayer Leverkusen di Bundesliga dan digilas oleh Lazio di Liga Champions, memang takluk atas Bokum tak membuat diroten tergelincir dari papan atas. Bayern München masih berada di zona Liga Champions. Namun dengan kekalahan atas tim yang bahkan markasnya lebih kecil dari Stadion Sultan Agung Bantul itu, München gagal memangkas jarak dengan Bayer Leverkusen. Hingga sepiltak 2-2, München masih husu di posisi 2, berjarak 8 poin dari pasukan Sabi Alonso. Kegagalan mencuri poin atas Bokum membuat Bayern München diambang gagal memperoleh satu pun trofi musim ini. Melihat performa Bayer Leverkusen yang sulit untuk menebak kapan akan goyah, 8 poin adalah jarak yang cukup jauh untuk dikejar. Di sisi lain, Bayer München juga kehilangan harapan untuk meraih gelar di FB Pokal musim ini. Pasukan Thomas Tuchel pulang duluan di putaran kedua usai takluk atas tim Divisi 3, Sarbrücken. Ya, Divisi 3. Setelah kalah dalam tiga laga beruntun dan itu menjadi yang terburuk sejak 2015, muncul kekhawatiran dalam tim. Salah satu yang menunjukkan kecemasannya adalah Leon Goretzka. Pemain yang sudah lima tahun memperkuat Bayern München itu tak menyangka timnya bisa sebapuk ini. Bahkan Goretzka tak segan menyebut permainan Bayern München nebak film horor yang tak ada endingnya. Mungkin melihat timnya bermain, Goretzka seolah menonton berulang-ulang adegan kecelakaan Liv di film Pengabdi Setan 2. Inkonsistensi Bayern München musim ini sebetulnya imbas dari kekacauan di musim lalu. Musim lalu FC Hollywood nyaris gagal juara Bundesliga. Tapi ketidakberuntungan Dortmund di laga terakhir menjadi keberuntungan bagi Bayern München dan Thomas Tuhal. Pemecatan Julia Nagelsmann dan penunjukkan Thomas Tuhal yang kebut semalam juga menjadi salah satu biang masalah. CEO lama Bayern München Oliver Kahn memecat Nagelsmann yang sedang berlibur karena menurutnya di tangan pelatih muda itu Bayern tak menunjukkan potensi sebenarnya. Namun memecat Nagelsmann dan menunjuk Tuhal bukan ide yang bijak. Terbukti ia tak bisa mengintegrasikan squad dengan taktiknya dalam waktu singkat. Di awal melatih Tuhal bahkan hanya memetik 6 kemenangan dari 12 laga. Tuhal pun gusar. Ia juga merasa tim memberinya tekanan tinggi. Tuhal tak suka cara manajemen khususnya Oliver Kahn dan Hasan Salihamizik yang menunjuknya di penghujung musim. Tuhal butuh ruang untuk menyelaraskan idenya. Karena menyusun tim tidak sama dengan memasak mie instan. Dua nama tadi, Kahn dan Salihamizik cukup lama bekerja di The Bavarians. Namun Dewan Klub menganggap kriteria dua orang ini jauh dari ekspektasi selama beberapa waktu. Di bawah komando CEO Oliver Kahn dan Direktur Olahraga Hasan Salihamizik, München tidak stabil. Alih-alih menorehkan pencapaian yang membanggakan. Di bawah dua orang itu di Rotten justru mengoleksi masalah, baik di dalam maupun luar lapangan. Yang paling krusial tentu pemecatan Nagelsmann. Sebab setelah itu, München tersingkir oleh Manchester City di Liga Champions dan terseok-seok buat juara Bundesliga. Kurangnya dominasi di level domestik sama sekali bukan ciri khas Bayern München. Akhirnya setelah memantapkan gelar Bundesliga ke-11, Salihamizik dan Kahn didepak. Pemecatan keduanya membuat Tuchel lega, karena itu artinya ia bisa leluasa bergerak. Sebelum itu, Tuchel hanya menuruti perintah Salihamizik. Namun setelah ia dipecah, Tuchel diberi keleluasaan terutama dalam hal transfer. Nah, dari sinilah rencana musim baru Bayern München disusun. Thomas Tuchel punya rencana sinting agar timnya tak lagi bergantung dengan tim lain hanya untuk juara Bundesliga. Enam minggu dihabiskannya hanya untuk bertemu pimpinan membahas rencana musim baru. Ada beberapa nama yang dikantongi Tuchel untuk dibawa ke Bayern München. Karena tak lagi diperkuat Robert Lewandowski, Tuchel ingin striker baru, Harry Kane, menjadi incaran utama. Negosiasi sempat berjalan alot, namun akhirnya Bayern München beneran mendatangkan Harry Kane. Tuchel yang menganut mazhab tiga back mendatangkan pemain-pemain yang sekiranya cocok. Back tangguh Kim Min Jae didatangkan. Back sayap seperti Rafael Guerrero juga direkrut. Kalau boleh jujur, sesungguhnya musim ini Bayern München sedikit lebih baik, terutama soal menyerang. Kehadiran Harry Kane membuat lini depan kian tajam. Hingga spiltak 2-2 saja di Roten sudah mengemas 61 gol yang terbanyak di Bundesliga. Nilai pengharapan golnya juga menjadi yang tertinggi, yaitu 59,6. Bayern München juga menjadi tim yang paling banyak melepas tembakan tepat sasaran, dengan 7,7. Selain itu, München paling banyak menciptakan peluang besar dengan 95 kali. Apalagi, soal gol per laga, di Roten jelas yang tertinggi, yaitu 2,8. The Bavarians juga menjadi tim kedua dengan jumlah kebobolan tersedikit setelah Bayern Leverkusen, yaitu 25 gol. Kedati jumlah kebobolan, Bayern Leverkusen lebih sedikit, tapi Bayern München lebih baik dalam bertahan. Hal itu terbukti dengan nilai pengharapan kebobolan München hanya 1,07, lebih kecil dari Leverkusen. Melihat statistik tadi, kelihatannya tak ada yang buruk dari Bayern München. Tapi jika mengurainya lebih dalam, terdapat banyak kelemahan tersembunyi. Misalnya, soal kebobolan. Menurut Votmob, rata-rata kebobolan München per laga menyentuh 1,1. Itu lebih tinggi dari nilai pengharapan kebobolannya. Para pemain belakang sudah mulai menurun. Dayot Upamecano, Matis Delitz hingga Kim Minjae seolah kehilangan kemampuannya. Dayot misalnya. Pemain ini malah rutin melakukan pelanggaran. Saat dikalahkan bokum, Dayot bahkan di kartu merah. Delitz tak kalah buruk. Ia sudah terkena 4 kartu kuning di Bundesliga musim ini. Minjae, ia sudah 3 kali kartu kuning. Ketiga pemain tadi juga tidak cukup baik dalam bertahan. Namun permasalahan bukan hanya soal bertahan. Berkara menyerang pun sebetulnya tak sebagus apa yang ada di permukaan. Kane itu mesin gol, tapi juga penyakit. Bayern München butuh striker, tapi Kane justru diberi tugas tambahan untuk turun ke belakang oleh Tuchel. Dengan begitu posisi Kane malah tumpang tindih dengan Thomas Muller. Betul bahwa München adalah tim yang paling banyak menciptakan peluang besar, tapi mereka pula yang paling sering membuangnya. Tengok saja, big chance miss-nya. Menurut Votmop, 56 kali. Kane memang top skor dengan 25 gol, tapi nilai pengharapan golnya menurut Votmop cuma 1979. Artinya, Kane tidak sering berada dalam situasi tepat untuk mencetak gol atau ia kerap bergerak ke belakang. Ironisnya, gol yang dicetakin bahkan tak sampai 1.3 dari 93 tembakan yang dilepasnya. Saat dimamah, tim kecil seperti Bokum tampak jelas München kehilangan semangat dan harmonisasi tim. Hal itu tak lebih merupakan imbas dari keras kepalanya Thomas Tuchel. Sang pelatih beberapa kali mendamprat pemain penting dari squad. Dua di antaranya, Kimmich dan Goretzka. Kimmich kecewa karena Tuchel berkali-kali tak punya gelandang nomor enam, padahal ialah salah satu yang terbaik di Jerman. The Leeds juga menaruh amarah pada Tuchel karena jarang dimainkan. Back Belanda itu kalah saing dari Kimmich dan Tuchel malah menurunkan pemain pesakitan seperti Upamecano. Kehadiran Erich Dyer bahkan Sakaboy membuat The Leeds kian ditepikan. Isunya ia sudah muat dan bakal hengkang akhir musim ini. Tuchel juga gagal menangani pemain yang sudah menurun seperti Mular. Di lapangan, ia memang beberapa kali mencoba bermain empat back. Tapi ketika keras kepalanya kambuh, Tuchel kembali memainkan skema tiga back. Tak peduli pemainnya siap atau tidak. Pernah itu dijalankan ketika menghadapi Leverkusen. Tuchel juga gagal menyusun ulang skuad di tengah badai cedera pemain penting seperti Kingsley Comen dan Sergei Gnebri. Di tengah ketidakpastian, ancaman pemecatan menghampiri Thomas Tuchel. Namun masih beruntung, usai kalah dari Bokom, ia tak langsung dipecat. CEO Bayern München, Jan Christian Dresen, seperti dilansir The Athletic, mengatakan Tuchel akan tetap memimpin tim setidaknya sampai melawan Leipzig. Kedati begitu, besar kemungkinan Bayern München masih memberi kesempatan pada Thomas Tuchel. Minimal sampai akhir musim, sembari mencari sosok yang tepat untuk menggantikannya. Jangan... 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 Terima kasih.